itu ada si Indra, Indra Begeng 15 tuh itu ada si Indra Begeng 15 tuh Begeng 15? Begeng 15 tuh itu, itu orang kampung lu keluar semua tuh itu mobil udah dijaga tuh itu dua jalur, kanan kiri, kita udah uber terus tuh Marathon dong? wah bukan marathon itu kejadian lanjut lagi nih sama cerita Bang Luki yang posisinya tuh ada jalur yang hambatan lah, hambatan sekolah hambatan pulang pergi hambatan pulang pergi sekolah yang mana akhirnya jalur itu pun akhirnya yang tetap harus dilewatin juga untuk tetap bersekolah gitu untuk tetap bisa bersekolah, tetap belajar kayak gitu cuman ya emang mungkin jatahnya kali anak-anak pada tahun itu harus ketemu yang begitu-begitu ya betul kayak gitu lagi musim ya hmm lagi musim-musim ya itu tahun-tahun itu berantakan tuh rock and roll banget lah itu tuh cabut tuh kemana tuh, tuh maraton tuh ya maraton, yaudah sampai dia nggak nguber tuh sampai pasar, ada pasar tuh pasar apa tuh ke sana udah komplek MPR tuh nah udah disitu aja disitu udah naik mobil lagi mobil baru ada tuh MPR DPR sih tuh? MPR yang deket Ajin Naim oh disitu nah kebetulan disitu ada anak penerbangan juga namanya Omen tuh kan yaudah sampai yang ngejar juga udah capek juga udah capek jauh dong baru ada mobil mobil dilepas gitu kan baru baru kita lanjut ke dapur susu gak asa ke dapur susu dapur susu saya balik ke kutuk labu turunnya kan naik satu joklet pulang yang sebagian pada nginep di rumah si Odai ember geng ada beberapa basis lah tuh itu kan kayak gitu akhirnya pas nongkrong udah selamat nih gak kenapa nape alhamdulillah pada ngobrol-ngobrol kan cerita-cerita pasti lah pasti cerita wah insya Allah ini paling ceng-ceng wah lu kabro iya lah iya lah iya lah akhirnya oh balikin lagi tuh balikin kayak gitu-gitu lah ya saat itu ya ya paling gitu besoknya mau balik segeda tapi begitu abis kerja rata-rata abis kejadian besar besokannya udah sepi sepi biasanya sepi nah udah abis kemudian kadang sabtu tuh minggu setelahnya udah enak mah sekolah sekolah tuh ya udah gak ada tuh cuma paling ada iseng-iseng biasa kalo orang kita lihat yang ribut sama kampung tuh biasanya kan dia pake-pakein bebas gitu karena cuman iseng dia cuman lemparin doang iya lemparin metro dia pake-pecah lari dia masuk masuk kampungnya gitu-gitu lah ya kalo di jumlah sedikit ya iya gitu aja ya gak enaknya gitu aja sih apa kampungan ya begitu dah pernah ngerasain yang pet gak sih satu lawan satu gitu yang pet satu ya pas yang kejadian di depannya aja depan sekolahan di depannya sama pertama yang kejadian ada kena gue nih oleh-oleh juga hahaha tapi kalo di jalur rata-rata sih gimana ya kalo pas mau ngepet-ngepet gitu kadang-kadang dia kabur kayak gitu aja tarik bulur sih sebenernya tergantung tahun-tahunan kita SMP dulu sebenernya ya waktu kita SMP tuh tahun-tahunan kita diaduin anak-anak yang tahun segitu waktu SMP nih si Anu punya masalah sama Anu nih itu pasti dibawa ke lapangan atau kemana tuh diaduin udah diaduin nanti kalah sampai posisinya siapa yang kalah Cengli udah udah gue kalah tapi kan pas ketemu di Sportif tuh ya di Sportif itu itu yang namanya Jiwa Kesatria sebenernya adanya disitu tuh jadi malah ketika pas STM ini tawuran rame-rame tuh gak nemu tuh gak nemu gak nemu iya kita mau ngepet-ngepet ya tergantung si bawa barang yang siapa yang lebih serem aja kan gitu iya akhirnya kita ngeliat siapa yang panjang ya hahaha biarnya panjang-panjang murah banget nih kadang-kadang juga banyaknya yang paling yang paling malas banyaknya batu udah ada emang si ini apa ya ada seni-seninya ya ketika posisinya banyaknya masa ternyata tidak pengaruh sama menang itu ada juga ada soalnya ketika banyaknya masa kalau posisinya ternyata yang sedikit lebih gila nih nah gokil bober semua misal atau gimana ini banyaknya masa sebagian cabut kadang-kadang ada yang latang ikut cabut iya itu dia itu sebenernya kalau dibilang serem ya serem namanya orang ribut ya cuman dibilang apa namanya enggak cengli ya enggak cengli ya enggak cengli maksudnya nggak dapet karena posisinya kroyok gitu ada misal satu jatuh dikroyokin atau apa segala macem itu bukan hal yang apa ya kayaknya gitu gue bangga karena hal itu juga susah susah bangganya susah karena suka malu juga malah malu apa yang mau dibanggain kroyokan iya malah malu makanya itu kendalanya kita lagi itu sebagai katakanlah tunas bangsa ya pada saat itu ya ya kita kan tunas bangsa ini bahan-bahan bahan gitu loh yang otomatis ya kedepannya kan bertambahnya usia bakal jadi apa-apa di negeri ini kan iya betul tapi saat itu kita udah di geber di geber yang sesuatu yang yang kayak gitu-gitu gitu loh ya akhirnya banyak negatifnya banyak negatifnya banyak banget negatifnya nggak hanya di tawuran ya di banyak hal lah ya iya maboknya segala macem kayak gitu ada tuh walaupun emang teknologi saat itu belum banyak ya belum banyak kita kan nelfon aja juga nggak nengah belum tapi posisi unggah ungguh sama orang tua masih keren tuh misalnya bokinen juga nelfon kita nggak tau nih yang angkat siapa nih wah langsung dia kayak gitu belum ada jalan bebas sebenernya adab kita terhadap yang lebih tua itu masih tinggi lah ya iya di jalan juga ketemu misalnya bareng-bareng naik mobil masih ngobrol kita iya pak mau kemana ngobrol gini-gini gitu kan kalau sekarang cenderung handphone nih handphone wah handphone gila banget lo naik kereta itu udah gini semua juga zamannya udah berubah tingkat individunya tinggi tapi sebenernya kritis juga ya Jadi biar setnya lalu jadi lu sebagai dunia itu lumayan juga karena posisi di zaman ini posisi yang bener-bener lu bisa ngapain lu bisa apa gitu karena udah kemajuan zaman posisi kita enggak enggak mau tahu ketinggalan sayang juga jauh makanya alhamdulillah nih almiu-almiu itu sekarang nih melek juga ke situ gitu ya emangnya ya tuh kita berharap juga adek-adek pelajar enggak enggak kayak gitu lagi sisi positif negatif lebih banyak negatif ya dan udah bukan zaman yang lagi apa ya kita gagah-gagahan lah iya dulu masih ada sekarang gimana caranya kita berprestasi untuk mengejar masa depan masa depan masa depan itu nanti akan lebih sulit lagi iya kompetisinya lebih makanya nggak usah boring juga kalau kapal true story nyeritain anak-anak 90-an kita nggak akan jauh nggak akan jauh berbeda sebenarnya cuman mungkin kan kita berpikir Narsum nih punya cerita kita sendiri gitu karena beda orang kayak gitu kan mungkin dia di sebelah mananya pernah ngerasain apa gimana kayak gitu kan ada namun dia sih sampai sekarang kita adalah orang yang posisinya selamat pada tahun-tahun tersebut karena ya gua pribadi pun pernah jadi korban juga gitu hahaha pernah jadi korban ya yang orang kuasa belum manggil pulang masih ada sampai sekarang silaturahmi deh akhirnya masih ada umur terus seru-serunya tuh kelas dua kelas tiga tuh karena PGRI kan siang terus-siang terus ya ceritanya ya begitu-begitu aja sebetulnya aja ya kalau diunggungisi badan segala nggak oh nggak hahaha moral ini aja ya modal apa sih kalau orang petangnya satu orang petangnya В1 equip2 kalau orang petangnya modal ngepuff aja yang penting muff aja dulu ya 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 bahwa sedang belakangan itu belakangan aja kalau ada nyali ya di zaman itu kalau kayak mundur aja gitu itu emang posisi apa ya posisi diadu mental gitu ya benar-benar diadu mental gitu jadi ketika lu dikeplak lu diem aja lu kan dikeplakin terus gitu itu aja udah pada masa itu ya ini nakal-nakalnya anak-anak kapal itu kan sebenernya nggak hanya di tawuran-tauran tuh banyak kenakal-kenakal yang mungkin lu inget nggak gitu bang flashback ke belakang wuih gua inget nih pernah kayak gini nih wah gamelek tuh hahaha ya palingnya apa ya kalau dulu apa kasarnya sih ngotok gitu iya betak kayak gitu ya paling ya orang males juga masuk pergi pakai sepatu pulang udah pake selanjutnya soalnya tuker ya hahaha ya macem-macem lah dulu kalau anak-anak dulu apa ya nggak penerbangan aja islam lain pun sama-sama kayak gitu cuman yang jadi pikiran nih kita lanjut lagi ntar hahaha sampe udara hahaha hahaha masih ngobrol-ngobrol nih bang luki nih hahaha anak siang nih sesuai dengan deskripsinya kapal true story yang kita ngeretain kisah lalunya pengen tahu juga dong kita cerita kininya bang luki nih bang luki ngapain sih kan kayak gitu nah nih bang luki anggaplah udah selesai nih penerbangan karena cerita-ceritanya di tahun itu pasti sama dengan episode-episode yang terdahulu ya adanya keributan atau apa segala macem yang yang kita sih mikirnya udah kepikir di sekarang ini bulu ngapa ribut ya gitu loh hal yang yang kita rasain kayak gitu di penerbangan cuman emang sih di sisi mentalnya dapat ya bang sangat-sangat dapat sangat dapat ya di sisi mentalnya jadi maksudnya orang-orang yang yang pernah melakukan keributan dulu itu ya ada mental lah paling enggak karena ngerasain ngerasain digubungin ngerasain ngegubungin dan lain sebagainya lah kayak gitu salah satu sisi positifnya ya paling itu aja yang lainnya dekatin semua kayak gitu sebenernya pelatihan mental juga kan enggak hanya disitu hanya disitu ya mungkin apa tertempahnya ya tempat disitu kayak gitu nah Bang luki sekarang nih aktivitas abang nih ngapain Bang gua salah satu gua bekerja di PT ada salah satu pusat swasta kebetulan memang bidangnya gue lanjutin waktu itu sebenernya dilanjutin sih sebenernya dilanjutin sesuai apa namanya karena keadaan juga karena cita-cita gue sebenernya bukan untuk jadi seorang penerbang ya kalau pilot lah gitu karena cita-cita gue tuh dari akabri nah kebetulan akabri itu nggak bisa dari STM jadi apa namanya ya sempet karena apa namanya sempet putus juga lah cita-cita tuh gua tahu itu kelas 2 waktu itu dia cuma ngambil dari SMA karena latar belakang orang tua gue juga salah satu di bidang penerbangan nah dia yang ngepus gua sih sebenernya keadaan itu makanya gua bisa jadi seorang penerbang sekarang tapi sih sebenernya cita-cita gue dari akabri itu aja gitu jadi setelah gua lulus itu sempet ada karena gua cita-cita kabri udah nggak kesampaikan dari STM pupus gua coba untuk sebagai peluang karir waktu itu gua minta kuliah ke orang tua kuliah kemana gitu ya mana aja pokoknya kuliah kuliah yang penting yang penting kuliah orang tua gua nggak ngasih dia tetap gua jadi untuk jadi seorang pilot lah itu sempet ada sedikit apa ya kalau orang bilang ribut-ribut kecil lah kesel-kesel ya sempet gua kabur-kaburan juga lah waktu itu istilahnya mau teriak tapi orang tua gitu akhirnya setelah beberapa bulan waktu itu akhirnya temen-temen gua juga pada ada yang kuliah hari-hari itu ternyata gua di siang hari itu cuman sendiri di rumah pagi nongkrong ya malem gitu kan lama-lama yaudah sekolah-sekolah lah akhirnya karena waktu itu apa namanya untuk kecuruk juga kan udah telat kan segala macem itu jadi nggak kecuruk lagi waktu itu nggak sempet kecuruk lah sempet kecuruk cuman ada lah sesuatu yang nggak bisa gua bilang karena ada orang tua gua nanti bisa ngamuk dia di nonton lagi nih wah maluk lu ngomong apaan itu ada kenakalan-kenakalan itu kenakalan STM itu masih kebawah ini kebawah ya aduh akhirnya gua nggak ini dicuruk nggak kesana nah untuk proses lu jadi sekarang pilot nih Bang Luki nih pilot nih awalan ente nih jadi seorang pilot tuh dari mana aja nih tahap-tahapnya jadi tahapnya waktu itu gua gua ngambil sekolah swasta sebenernya kalau mau jadi pilot sebenernya tahapnya yang biaya yang agak sedikit murah ya untuk adek-adek nih yang nanti lulus itu coba aja dulu daftar di curuk kalau emang ada selesi-selesi disitu ya kalau emang rejeki ya mungkin alhamdulillah nanti tercapai disitu karena biayanya itu disubsidi dia dari pemerintah tapi kalau untuk swasta untuk saat ini memang mahal karena rate-nya kan dolar rate-nya dolar ya nah pada waktu itu gua sekolah di Amerika dulu duluan gua sekolahnya di Amerika di daerah Texas sana rate itu waktu itu masih 2 ribu gitu dolar masih 2 ribu masih 2 ribu dan itu waktu itu ya emang bokap gua sempet ya dibilang jual mobil jual sesuatu mobil lah untuk dibela-belain lah waktu itu karena dan itu akhirnya gua manfaatin juga lah tetap gua jalanin lah kalau dimana sekolah itu kan gitu iya kalau dirupiahkan itu saat itu sekitar 40 juta pada tahun 29 jadi flying school ya flying school itu gua ngambil di Amerika dan itu gua pulang itu sempat dibubar gitu itu kalau nggak salah tuh akhir-akhir 97 gua pulang itu sekolah novemberan november mau ke desember 97 kembali tuh sempat dibubar dan itu sempat wah itu pilotnya banyak tuh pilotnya banyak wah gua sempat nganggur tuh nganggur berapa lama tuh? nganggur lama lah gua sampai kerja itu kan 2004 2004 akhir tuh gua kerja mulai kerja? wah mulai kerja untuk jadi pilotnya ya di selang itu gua sempat nganggur sempat jadi ya dibilang apaan aja lah apaan aja itu gua sempat kerja juga dulu di asuransi etna dulu serabutan lah serabutan lah tapi udah punya sertifikat flying school ya tapi itu udah selesai di flying school itu berapa lama sih sekolah penerbang itu kalau di Amerika itu tergantung kita ya kalau kita rajin tuh bisa 6 bulan bisa berapa? 6 bulan 6 bulan selesai? selesai kalau kita rajin semuanya terpenuhi oke oke itu 6 bulan selesai dengan waktu 6 bulan lu udah oke nih? udah udah oke disitu nah gitu lu nepuh sampe berapa lama? 1 tahun lebih jatuh ya 1 tahun lebih? ada molor-molor ya? nah molor-nya biasa lah kenakalan-kenakalan desa itu masih aneh hahaha tapi banyak cabut ya hahaha banyak masalah juga disananya gua juga sempat ada mengalami beberapa masalah ya iya tapi gas terus ya hah? tapi ya gas terus tau hahaha terus baliklah ke Indonesia ke Indonesia ya karena 98-nya udah moneter kan moneter di 98 nah kebetulan gua waktu itu kan gua ya gua orang tua gua bayarnya waktu itu bayar cash lah ya maksudnya ada duit jual mobil bayar langsung deposit cash jadi begitu dolar naik nah gua udah gak itu tuh udah gak terpengaruh banget ya gua tinggal bisa nyesain-nyesain aja gitu tapi kan waktunya yang jadi molor paling ya itu aja begitu gua pulang sempat dibubar pilotnya banyak jadilah pengangguran kan gitu lah berapa lama? ya dari 97 sampai 2004 lah itu wah sedang ya 7 tahunan ngapain aja tuh dalam rentan waktu itu ngapain aja ya dari 97 itu ya gua jadi pengangguran pengangguran terus ya pengacara lah pengangguran banyak acara hahaha udah married belum lagi? belum harus 2000 akhirnya gua kuliah kuliah lagi? kuliah lagi gua kuliah di mana? gua kuliah di UNAS oh di UNAS kuliah dan gua ngambil jurusan sastra waktu itu sastra yang inggris mau ke konsul apa? ke DUBES nah gua tetap ngejar impian gua sebagai iya tetep ya abri ya oh masih ludak juga? gua ngasih ludak dong gua mau lari ke perwina karir ya kan perwina karir maksudnya maksudnya ya perwina karir 2002 gua kecelakaan kaki gua patah motor? motor motor kejadiannya di Sitar Siganjur juga di jalan timbul nah ini apa ya patah lah patah? pakai pen? akhirnya gua pakai plat bukan pen oh pakai plat terus 2003 itu gua operasi lagi gua cabut plat segala macem udah sampai gua sembuh total terus gua udah bisa balik lagi sempurna ya itu Adam Air buka oh pertama ke Adam Air Adam Air Adam Air buka gua coba lamar gitu ya Alhamdulillah mungkin rejeki gua ya rejeki gua kali ya ya itu gua keterima di Adam Air tapi udah cita-cita gua untuk jadi abri itu udah pupus pukus akhirnya ya karena pupus itulah gua akhirnya pukus lagi ke apa yang pernah gua ambil di tahun 96 itu di sekolah pilot itu kan karena udah gua mau jadi apalagi nih gitu gak ada yang bisa gua iniin lagi satu-satunya yang bisa gua bangga itu ya udah jadi ridonya orang tua ngefeknya gede banget ya karena ini orang tua pengennya kan emang lu pengen kesih itu akhirnya ya tercapai dengan keadaan ini sebenernya ya nah nanti kita lanjut lagi nih ceritanya bang Luki tahap-tahapannya menjadi seorang pilot dari awalnya gitu kebetulan juga ada wajan kayaknya ya kita break mulu juga salam satu udara thank you nih udah mantengin salam satu udara kita masih ngobrol lagi kita sama bang Luki nih setelah kita lewati ajan maghrib lanjut lagi kita cerita mengenai posisinya kininya bang Luki jadi jadi tahap-tahapan bang Luki menjadi seorang pilot gimana awalnya sempet tadi kan udah banyak cerita juga mengenai tadinya ketertarikannya sebenernya ke dunia militer tapi ternyata kebawa nasibnya kesitu gitu hehehehehe narik sekarang dia hehehe nah gimana bang ceritain bang buat motivasi juga ada di kita kan yang mungkin mau coba jajal seperti bang Luki nih harus gimana sih gue gitu ya ya yang tadi sebelumnya gue udah bahas juga kalau memang mau yang biayanya agak minim coba di PLP Curug itu ada di Tangerang ya di Lego tapi kalau memang apa namanya emang rezeki terima syukur Alhamdulillah karena seleksinya ya lumayan lumayan ketat juga ya ketat juga ya karena dari mungkin dari ribuan itu kesaring paling diambil cuma berapa 60 atau 40 dalam satu angkatan dalam satu angkatan cuma segitu doang yang diambil dari ribuan orang dari ribuan woi mantap sama ya kayak kita kalau mau apa namanya mau masuk dulu universitas apa sih mau masuk universitas kan ada ujiannya itu kan dari ribuan juga ya modelnya itu cuman ini yang melaksanakan dari kementerian perhubungan kalau yang mau masuk di STPI curu tapi bagi yang memang punya sedikit orang tuanya agak rejeki ya punya rejeki lah itu bisa diambil di swasta banyak di Indonesia ada deraya flying school ada yang dari lion group itu ada di palangkaraya tuh kalau gak salah WPS namanya atau yang dari Sriwijaya group ada nama air flying school itu ada di di pangkal pinang kalau gak raya Kalimantan Kalimantan kalau di jangkata sini dulu ada halim cuman ada halim sudah jadi apa ya penerbangan komersil komersil mereka rata-rata lari ada beberapa ke Cirembon ya lari-lari ke daerah lah ya nah itu tahapan-tahapan untuk menjadi penerbang kalau mau jadi teknik ya paling STT di Suradharma atau ada yang di Bandung dan segala macem nah awal masuk kan awalnya ke Adam tuh ya awal karir gua di Adam itu Adam 2004 waktu itu gua start terbang 2005 masih bawa komersil saat itu gua masih bawa komersil sampai Adam yang tutup ke 2000 sulitnya sih bang tahapan untuk awal masuk ke maskapain itu apa hanya penyaringannya atau gimana gitu aja penyaringannya ya itu tadi kalau kita dari curug itu biasanya itu udah karena curug itu kan dibawa kementerian perhubungan ya itu biasanya udah 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 ngeling ngeling ada beberapa airline yang dia tinggal rekrut ya langsung rekrut atau dia direkrut ke ke jadi kementerian di perhubungan ya apa bekerja dulu disitu nanti dia nyambi gitu tuh biasanya tuh udah ada jalur-jalurnya lah kalau kalau yang dari swasta-swasta ini yang perlu apa ya ada effort lagi lah ada effort lagi extra effort ya iya karena untuk masuk ke suatu airline dia pasti akan nyaring lagi tuh gitu dari sekian banyak sekian ulusan-ulusan pilotnya banyak juga ya itu nanti ada tahapan-tahapannya lah gitu itu aja ada extra-nya lah kalau dari swasta gitu di Adam berapa lama? di Adam sampai bubar itu 2008 sekitar 4 tahun 2004 bubar ya sebelum bubar udah cabut sampai gimana? itu sampai bubar sampai bubar? bubar sampai bubarnya lo disitu ya sampai sempat ngambur 3 bulan oh 3 bulan terus ada Sriwijaya sempat ke Sriwijaya juga terus baru ke Express Express apa? Express Air dulu Express Air khusus untuk apa nih Express Air? sama airline juga itu tapi sekarang juga masih ada Express Air kemana sih Express Air ini? itu waktu itu gua cuma rute ya itu sebenarnya perintisnya banyak sebenarnya perintis dia ada pesawat-sawat kecil ya yang perintis kebetulan gua terbangnya itu di jalur jalur merahnya aja gitu setelah Jakarta Makassar Sorong Menukwari Jayapura begitu kebalikannya jadi nanti pesawat perintis itu lari tuh ke Sorong nanti jadi penumpang yang mau ke Jakarta ntar naiknya yang dari Sorong misalnya baru ke Jakarta dari Makassar Jakarta itu feeder feeder sebagai feeder oh kayak feeder gitu model kayak feeder gitu selesai dia perintis-perintis ngambil-ngambil dari Nabire pak-pak kayak mana nah itu salah-salah kecil lanjut lagi ke mana tuh? ya tergantung dari si penumpang itu mau apa mau kemana tujuannya gitu nggak posisi dari situ kan cabut lagi ke mas kapal lain ya? cepet pindah-pindah juga dibilang apa ya? cari pengalaman apa gimana? sebenarnya nggak cari pengalaman juga pilot Nummer ером kumpulin ini laidikat iyee gua cepat cabut dari Express ke ada private jet sebentar terus ke 6r 6r tuh sekarang gua ke ada di perusahaan salah satu perusahaan swasta bidangnya kargo ada di operasinya di Jaya Pura apa namanya ada PT di Draya Air Dan di Draya itu juga punya flying school punya playing school ya Hai lain juga di Cirebon ya kalau kita mau jadi pilot tadi untuk ade-ade atau siapapun bisa untuk di suasnanya Geraya itu bisa Jadi ternyata Kapal True Story juga Punya cerita yang berbeda ya Ketika kita menemukan Alumni-alumni yang ternyata sesuai dengan Istilahnya ngejalur lah gitu Ngejalur dari pendidikannya Terus lanjut ke sekolah lagi Terus masih ada di dunia penerbangan Karena posisi Anak-anak penerbangan ini Berbeda gitu dengan STM yang lain gitu Kita Selain namanya juga SMT dulu Sekolah Menengah Teknologi Kita punya ciri khas sendiri tuh Yang tidak dimiliki oleh STM-STM lain gitu Jadinya Kudu bangga loh jadi anak kapal Harus bangga Dan itu satu kebangan untuk kita semua Nah lanjut Ini berarti Bang Luki nih Dua minggu sana Dua minggu sini ya Untuk saat ini ya Normalnya dua minggu sana Dua minggu sini Jaya Pura Startnya dari Jaya Pura Di dua minggu Jakarta ya libur ya Itu pun tergantung dari situasi juga Kadang-kadang bisa seminggu Tapi biasanya sih Tapi kondisi Jaya Pura sih Kondusif ya Untuk saat ini masih kondusif lah Masih aman-aman aja lah Tapi ngeliat Indonesia bagian sana Keren juga ya Waduh itu Lagi dari atas ya Itu masih perawat Wih masih perawat Ibarat kata itu Alamnya Aduh Gimana ya Masih Sangat Sangat perawat banget lah Bagus Bagus banget ya Ya apa namanya Lautnya juga Masih Biru Bersih ya Bersih Ya gak kalah lah Sama Apa sih Kalau di luar negeri itu Maldif apa-apa lah Itu kita di Indonesia itu Makanya Komplit malah ya Komplit lah Aku bangga lah Indonesia Bangga lah Jadi orang Indonesia Makanya Katanya Walaupun kecil Istilahnya kita bergerak Dari kayak gini bang Sebenernya kalau bisa ditelaah Sama Yang nonton-nonton Kita juga gak Cuma nyeritain Apa sih Kejayaan dulu Kayak gitu Kita juga mikirin Gimana caranya Punya Generasi-generasi Yang Yang bisa Mumpuni lah Di era-era digital Milenial ini gitu Jadi tetap Tetap ada di Senil edukasi Dan kita juga Terbuka atas Komentar-komentar sih bang Jadi ketika Temen-temen ngeliatnya Seperti apa Silahkan aja Disampaikan Gak pernah akan Jadi masalah Karena tetap kita Jatuhnya tetap Di jalur Jalur edukasi itu Selanjutnya Kita break dulu nih Ada yang lewat Soto Betawinya Bang Jali Salam satu udara Salam satu udara Terima kasih banyak nih Udah Mantengin channelnya Kapal True Story gitu Jadi Apa yang Kami ceritakan Di Kapal True Story Adalah Cerita-cerita nyata Cerita-cerita nyata Yang dialami oleh Para narasumber Yang Yang Apa Yang Kita Temui gitu Jadi dia bercerita Mengenai masa sekolahnya Dan Lain sebagainya Terima kasih banyak Atas Semua kritik Dan saran Dari temen-temen Yang udah Nontonin KTS nih Itu Sangat membangun gitu Untuk kami gitu Untuk kami Bisa menjanjikan Suatu hal yang lebih Baik lagi Istilahnya Tontonan yang lebih Menarik lagi Jadi Pantengin terus aja Kedepan nanti Kita akan ada Suatu hal yang warna-warni lah Bisa dikatakan warna-warni Yang Mudah-mudahan bisa Bisa banyak menjadi Inspirasi Dan manfaat Khususnya buat Aluminium Penterbangan juga Ada-ada pelajar Dan juga Teman-teman Lain ya SSM lain pada khususnya gitu Karena Selalu kita kasih Informasi Bahwasannya Kita satu bendera Satu Indonesia Raya Yang seharusnya kita Berpikir lebih maju Untuk saat ini Karena kompetisinya Makin tinggi Posisi juga Sudah di Haruskan Lu bisa apa sih Untuk saat ini Untuk zaman-zaman ini Lu punya skill apa Bisa apa Kayak gitu Itu yang harus dipikirin Untuk tetap Survive gitu Kedepannya Dan bisa Mengimbangi Zaman yang ada Jadi Apresiasi juga nih Buat teman-teman Penerbangan Seperti Bang Lukin Yang udah jadi seorang pilot Bisa hadir kesini Bisa bercerita Semoga menjadi Motivasi lah Buat Adik-adik pelajar Yang mungkin Pengen jadi pilot Atau apa Bisa lah Hubungin Bang Lukin Ngobrol Atau gimana Kayak gitu kan Nah selanjutnya Bang Kira-kira Bang Lukin Punya harapan apa Bang Kedepan Atau quote-quote Untuk adik-adik pelajar Sekarang Baiknya seperti apa Dan ikatan alumni Penerbangan nih Kayak gimana sih Kesan yang ditangkep Bang Lukin saat ini Dan Bang Lukin Punya harapan apa Kedepannya harus Kayak gimana Silahkan Bang Ini untuk Adik-adik pelajar ya Khususnya nanti Setelah lulus Atau maupun yang udah lulus Ingin Mempunyai cita-cita Untuk melanjutkan Di bidang Penerbangan Ya seperti yang tadi Udah saya bilang Ya seperti itu Dan untuk yang masih Pelajar Ya stop tawuran Udah bukan jamannya Sekarang itu Kita jamannya Berprestasi Karena untuk ke depan Itu persaingan Makin sulit Jadi Dari sekarang Untuk berpikir ya Jangan nanti Prepare-nya Ya prepare-nya Karena nanti Akan terlambat Untuk alumni-alumni Penerbangan Ya harapannya Tetap solid Selalu Saling jaga Selalu rami Dan Khususnya untuk KTS Semoga Konten-kontennya Makin maju Amin Dan banyak Apa namanya Cabang-cabangnya Yang Tidak di Apa namanya Tidak di bidang Dari penerbangan aja Mungkin nanti bisa Melebar kemana Tapi nanti Tetap Dilingkup Di Aviation Aviation Itu aja sih Dari saya Terima kasih Ya Mungkin Sampai Sini dulu Ngobrol kita dengan Bang Luki Kedepan Kita akan Cita-cerita lagi Mengenai Kisah-kisah Alumni-alumni Penerbangan Siap-siap juga Untuk ada idea pelajar nih Kedepan Untuk program-programnya Stay tune aja Di kapal True Story Kasih banyak Assalamualaikum Salam Satu Udara Salam Satu Udara Sama-sama Terima kasih Sampai sekarang Saya juga Gak paham itu Kenapa Kita dulu kok Tapi asik aja gitu Walaupun Cuman satu Cuman dua Tetap kompak Dan asik aja gitu Seperti itu sih Yang dibanding Lawannya ya Lawannya tuh Ada gitu lah Lawannya gimana Lebih banyak gitu loh Maksudnya Pegangannya lebih banyak gitu Pegangan apa dulu nih Jimat Ini ngomongin pegangan Soalnya apa pake angkin Dia apa gimana Kulit macan Banda-bandanya gitu Persenjatanya Lalu horor dong Pernah nemuin Kejadian yang lo liat Oh gila Aneh Bangsatnya gitu Horor banget Sedangkan kita temen-temen Gak buat apa-apaan Tapi asik aja Jabanin aja Anjay Gak